Dari punis dan pembaca warian bagi surya, ini jasad almarhum perangka nomor 3 dari Nuftaful Akyar, korban dari kekejaman AKP yang dari Papua, sudah sampai di Mbapad dan disolatkan di Masjid Al-Abror Mbapad. Ini almarhum dibawa kemasuk ke Masjid oleh anggota TNI dan akan disolatkan oleh Mbapad Islam yang ada di wilayah Mbapad dan sekitarnya. Dan ini adalah korban dari KKW yang terjadi pada Jumat kemarin dan baru tiba di Mbapad. Langsung dibawa menuju ke Masjid Al-Abror, Mbapad. Ini sedang persiapan untuk disolati oleh anggota, juga oleh jamaah warga di saat sekitar. Dungi Mbapad adalah anak kedua dari Bapak Sartono. Dan ini masih lajang, namun diusaha yang ke-26 tahun harus meninggalkan keluarga setelah ia ditembak oleh KKW yang ada di Papua pada hari Jumat yang lalu. Dan ini masih menuju jamaah yang lainnya untuk mengikuti sholat jenazah. Nampak juga mungkin dari usur keinginan TNI yang ada di Surabaya akan turut serta menjualati almarhum di Masjid Al-Abror Mbapad. Ini nampak jamaah masih mempersiapkan diri untuk mengikuti jamaah sholat jenazah. Yang sore hari ini, 4 pukul 16 lebih 35, almarhum tiba di Masjid Al-Abror Mbapad. Baik, kita ikuti dulu dan kita nantikan sholat jamaah jenazah di sore hari ini. Ini dari keluarga juga ada orang tua almarhum Sartono-Masjid Al-Abror Mbapad yang sedang berbincang dengan keluarga yang lainnya untuk mempersiapkan diri sholat jenazah. Ini yang topiah sholat jenazah kakak dari almarhum, Masjid Al-Abror Mbapad yang menggunakan almarhum. Al-Abror Mbapad yang sedang berbincang dengan almarhum Sartono-Masjid Al-Abror Mbapad. Dan sebagian seorang suhada karena ia meninggal dalam rangka 12 negara. Ini almarhum menuju ke wilambulan. Terima kasih. Nanti kaká Мasjid Al-Abror Mbapad. Ini sudah bisa dipastikan bahwa almarhum akan dimakamkan setelah nanti sholat Tarawek oleh keluarga dan warga sekitaran. Ini yang baru sekarang dimasukkan ke mobil ambulan beli TNI. Jadi sudah bisa dipastikan Al-Murum akan dimakamkan nanti usai sholat taraweh. Seperti yang sekarang lagi dipemandangkan oleh tamar majid Al-Abror, babak yang ada di wilayah Shaw. Banyak juga warga sekitar yang ikut menyaksikan untuk yang terakhir kali sebelum Al-Murum dimakamkan di makam Shaw yang ada di timur rumah Al-Murum radius 200 meter. Demikian saya Hanif Mansuri melaporkan dari Majid Al-Abror, Sawo, Babak, Lamongan, Jawa Timur.